Lima mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya menciptakan alat pendeteksi serangan jantung. Alat yang mereka ciptakan itu berupa rompi berbasis Internet of Things dan Deep Learning. Para penggagas mengklaim alat ini tetap nyaman digunakan dan memiliki akurasi hingga 90%. Penggagas rompi pendeteksi serangan jantung koroner ini merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. Mereka di antaranya adalah Muhammad Cendegia Air Langga, Brilien Rizky Hakiki, Renaka Agusta, Dwi Sain Setia Apono, dan Izzah Awalin Hoyrunisa. Dikutip dari laman ITS.ac.id, anggota tim Dwi Sain Setia Apono memberikan penjelasan. Ide mereka membuat alat ini lahir dari pengamatan atas fakta bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Dalam membuat rompi, timnya memilih menggunakan kain katun agar tetap bisa memberi kenyamanan bagi pengguna. Berbagai komponen elektronik disematkan pada saku di bagian depan rompi. Kemudian terdapat lubang pada beberapa sisi sebagai jalun elektroda, tempel, dan kabel. Perempuan yang agrab di Sapa NZ ini menjelaskan rompi itu terhubung dengan aplikasi di smartphone. Pengguna akan diberi peringatan untuk segera melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terdeteksi adanya indikasi serangan jantung. Pada saat yang bersamaan, kondisi serta lokasi pengguna juga dikirimkan ke tenaga medis sehingga pertolongan pertama dapat dilakukan secara ringkas dan tepat. NZ dan timnya pun sudah melakukan pengujian kepada pengguna dengan berbagai kondisi aktivitas seperti duduk, berjalan, dan berlari. Hal ini untuk memastikan performa dari algoritma deep learning dalam klasifikasi masukan sinyal jantung. Hasil pengujian, rompi detektor serangan jantung ini mampu beroperasi dengan akurasi klasifikasi sebesar 90%. Alat ini juga memberikan hasil pembacaan yang baik ketika digunakan saat istirahat ataupun beraktivitas. Alat pendeteksi serangan jantung ini pun membuat NZ dan timnya menyambat medali emas Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM Tahun 2021. Demikian informasi kali ini. Saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!